Intro Kerusuhan antara Oknum Polri dan TNI terjadi di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu 19 April 2023. Kejadian itu berawal dari keributan yang melibatkan anggota polisi dengan personil TNI saat pertandingan final futsal antara tim futsal Ranaka Polda Nusa Tenggara Timur dan tim futsal Dinas Pedanka Kabupaten TTS. Pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Digor, Oipoi, Kupang berlangsung pertandingan final futsal antara tim futsal Ranaka Polda Nusa Tenggara Timur, melawan tim futsal Dinas Pedanka Kabupaten TTS dalam rangka Marching Cup 2. Pertandingan final berlangsung alot dan semakin memanas saat skor pertandingan 4-4, dimana masing-masing supporter saling euforia memberi semangat dan terlihat saling ejek antara supporter. Pukul 21.30, skor pertandingan 5-4 untuk keunggulan tim futsal Dinas Pedanka TTS sehingga menyebabkan situasi semakin memanas. Sesaat kemudian, salah satu supporter dari tim Ranaka Polda NTT masuk ke dalam melapangan sambil berteriak. Personil pengamanan dari Denpom 9-1 Kupang berjumlah 3 orang mengamankan supporter tersebut karena diduga membuat kericuhan. Namun, tiba-tiba salah satu supporter yang diduga dari Ranaka Polda NTT melakukan penyerangan kepada salah satu anggota Denpom 9-1 Kupang bernama Serda I dengan cara mendorong dari arah belakang. Situasi semakin memanas, namun masih bisa dikendalikan dan pelaku penyerangan dari supporter tim futsal Ranaka Polda NTT diamankan dan kembali ke tribun penonton. Kemudian, kejadian terjadi sempat terekam oleh salah satu kamera HP milik penonton dan men-share kejadian tersebut di media sosial. Pukul 22, personil Denpom 9-1 Kupang yang melakukan pengamanan diperintahkan kembali ke maku Denpom guna menghindari adanya konflik di lokasi kejadian. Pukul 22.30, terpantau situasi di sekitar lokasi Gor Oipoi memanas. Adanya kelompok orang bernambut cepat berkumpul di tribun penonton yang diduga dari kelompok TNI. Masa yang sudah tidak terkendali dari kelompok Trimatra TNI melakukan penyerangan dengan melempar botol ke arah supporter dan tim futsal Ranaka Polda NTT sehingga menimbulkan keributan dan saling serang yang tidak terbendung. Tericuan semakin memanas dikarenakan salah satu supporter dari Polda Nusa Tenggara Timur mengeluarkan senjata tajam dan pistol. Pukul 23.00, jumlah masa diduga dari kelompok TNI semakin bertambah di halaman Gor Oipoi Kupang dan melakukan penyerangan terhadap personil pori di sekitar lokasi baik di dalam maupun di luar Gor. Akibat kejadian tersebut, empat anggota Polda NTT mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang dan Rumah Sakit Tingkat Tiga Wirasakti Kupang. Dikabarkan beberapa kendaraan milik polri dibakar, satu pos polisi kanaan dibakar, dan beberapa pos polri dirusak. Terima kasih telah menonton!